Pemirsa, berjumpa lagi bersama Nila Cempaka dalam program News Pemret TV. Untuk berita kali ini, kami akan membahas tentang aksi pencurian sepeda yang terekam CCTV di Pontianak, Kalimantan Barat. Terdesak ingin memenuhi kebutuhan lebaran, dua pemuda di kota Pontianak, Kalimantan Barat nekat mencuri sepeda di Siang Bolong. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, akhirnya unit reskrip Polsek Pontianak Timur berhasil membekuk salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat dua remaja berinisial DP dan I ketika masuk ke rumah warga dan langsung menggondol sepeda yang terparkir di garasi rumah di Jalan Padat Karya, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat pada Sabtu Siang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas ini, akhirnya anggota Polsek Pontianak Timur, Kalimantan Barat berhasil membekuk satu pelaku berinisial DP di rumahnya. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda hasil curian pelaku. Menurut keterangan polisi kepada awak media, pada Senin Siang pelaku terpaksa mencuri karena desakan kebutuhan lebaran dengan modus operandi mengawasi lokasi permukiman warga yang sepi dan kemudian kedua pelaku langsung nekat mencuri. Yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mengambil sepeda ini untuk bermain game online karena hobi yang bersangkutan adalah game online kemudian pada saat itu sudah tidak punya uang sehingga dia berusaha mengambil sepeda. Dan nekat mengambil sepeda, saya katakan nekat karena ini di sore hari mengambil sepeda itu dengan rencana mau dijual, hasil penjualan mau digunakan sebagai modal untuk melakukan game online. Polisi menjerat pelaku DP dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUAHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Selain itu, polisi juga masih memburu rekan pelaku yang berstatus DPO. Dari Poncanat, Kalimantan Barat, Tim Liputan PemreTV melaporkan.